Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Cakrawala, kota Surabaya, Jawa Timur, benderang. Terik. Namun, di kawasan Kelab Tanjung Perak, nyatalah bukan hari mubarak. Di ambang gerbangnya, sekitar 400 meter sebelum pintu tol dekat depo kontainer meratus, datang tamu tak diundang. Sesosok perempuan renta tergolek. Namun, tak lagi bernyawa. Umurnya lebih dari 70 tahun. Mayat. Polisi tiada menemukan identitas apapun di saat Tenojasap. Lantas saja, si Mati dikirim ke RSUB Dr. Sutomo untuk dikisung. Tunawis makah si Nenek? Awal mula memang tidak ditemukan adanya bekas-bekas ataupun memar-memar yang muncul. Makanya ketika kita ambil, kita menduga awalnya merupakan seseorang yang mungkin meninggal dalam kondisi yang memang mungkin lemas ataupun mungkin kelaparan. Awalnya. 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 Akan tetapi, setelah masuk di rumah sakit, kita lakukan ver luar, terbatu luar, ternyata ada bekas memar di dada sebelah kanan dan juga di bagian leher. Nah, dari situlah kita bisa menduga indikasi tersebut merupakan suatu perbuatan mungkin lindah kriminal ataupun pembunuhan. Nah, setelah itu, barulah kita menyusun langkah-langkah kegiatan penyelidikan yang kita kumpulkan di PORES ini. Kemudian, kita meneliti awal ataupun akhir, terakhir daripada korban ini jalan dengan siapa. Siki polisi sempat menumbuk jalan buntu, lantaran tak ada petunjuk selain hasil hisung korban. Adalah siaran radio suara Surabaya yang berjasa menebar informasinya. Si nenek kemudian diketahui bernama Kalimah. Ia warga sedati agung Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, gimana mas ibu mas? Ini, sabar. Bukan dulu mas, tukar air. Saya ini, dapat kabar dari orang radio, bahwa ditemukan ciri-ciri mayat di jalan terus mirip seperti ibu. Terus gimana mas? Ya, kalau untuk memastikannya, lebih baik kita sekarang ke rumah sakit aja, kita lihat. Setelah itu, saya laporan, jam 1 selesai, saya mengudara ke SS. SS tanya, nama bapak siapa, nama lengkap, alamat, dan nomor HP. Tak uraikan. Terus ciri-ciri orang tersebut, ibunya bagaimana? Tanya macam-macam seperti itu, gak lama kemudian diudarakan di SS. Saya sempat dengar. Gak lama kemudian ada orang menemukan, pelat ditemukan, jenazah. Ini, saya tadi dapat keterangan dari polisi, bahwa ibu itu meninggalnya dibunuh. Bisa, malam, tidak pedang banget sih, malam. Dan itu pun menurut keterangan polisi, yang barang yang diambil, itu berang sama cincin. Kalau begitu, lebih baik kita siap-siap saja, ya. Karena nanti, malam, malam, mampu yang datang dari rumah sakit. Buka sini gosong, sini gosong, sini ngelurik 1. Pula gini lho, setelah lidahnya tuh gini melet, sini ada kosong cekian, dan darah dari hidung dan cangkem itu keluar. Kabar baik datang. Hari itu pula Yoni Al-Farisi yang karik di sampah Faris di Cokok Koalisi. Faris tersangka membunuh nenek Kalimah. Yang mengejutkan, Faris tak lain adalah cucu kesayangan nenek Kalimah. Si nenek yang merawat Faris sedari bayi. Ironis. Polisi menjerat Faris dengan sederet warang bukti. Awalnya Faris terus berkelit, berdalih, bahkan sampai memberikan keterangan palsu. Kedua, karena memang kita tidak mempercayai keterangan tersangka, kita lakukan upaya pengledahan tepatnya di mobil angkutan umum yang digunakan oleh tersangka. Alhamdulillah disitu kita menemui titik terang, dan dimana kita menemukan satu buah cincin yang digunakan oleh neneknya. Di temukannya disitu bagian mana? Di bagian dasbor mobil. Seperti itu, di bagian dasbor mobil. Tepatnya disebelahnya tuh ada dompet tersangka. Seperti itu. Benarkah Faris mencabut nyawa mbahnya sendiri? Saya tuh nggak tahu kalau banyak utang-utangnya itu juga nggak tahu. Utang sini-sini tuh nggak tahu. Ya cuma tahunya saya itu, sifatnya mulai berubah itu sejak kenal sama perempuan. Sudah itu aja. Sejak berapa? Sejak setelah hari raya, 3 bulanan kalau nggak 4 bulan. Yoni Al-Farisi alias Faris disangkakan membunuh neneknya sendiri, Kalibah. Berangkat dari pangkalan angkutan umum inilah, seorang Faris memerah dulu. Faris cuma mentok lulusan SMK, lantaran tiada punya biaya bersekolah lagi. Nasibnya tak lebih baik daripada bapaknya yang duluan bantik tulang kejalanan. Mengawaki mobil angkutan umum. Faris dikembani tanggung jawab ikut membantu bapaknya cari duit. Adik Faris paling bungsu lebih butuh biaya sekolah. Boleh dibilang, ekonomi keluarga kembang kumpis. Senin Kamis. Tidak. Bapak, waktu itu udah 3 bulan. Belum bayar pol rata. Tidak enak melambah ke sini terus. Pasau sekali dong, Pak. Habis di mana, Boy? Cepu kan tahu. Bapak juga merti. Cuma, kita kan cukup buat makan share hari hari, Boy. Seharian bekerja, duit yang dikantungi taklah seberapa. Di luar setoran, Faris membawa pulang uang sekitar 80 ribu rupiah. Selalu diserahkan kepada ibunya. Di surah apa? Di surah apa aja mau. Kalau punya uang langsung dikasihkan. Ini mah uangnya. Gitu. Gak pernah sama sekali. Gak nunggu sama orang tua. Gak pernah. Tengah saya gak ada yang percaya seperti ini. Gak pernah keluar rumah. Kalau datang langsung tidur, pergi lagi. Gitu. Faris suka main ke menengahnya? Suka. Suka kesana. Sering. Dua minggu sekali. Kadang satu bulan. Gak mesti. Keluarga Faris kian bimbung. Mana kalah musibah datang. Bapak Faris di garuk polisi. Ramparan diduga mengedarkan narkoma. Halo. Faris. Halo bu. Faris kamu di mana nak? Bapak Risma kalah nih ibu. Bapak pun nak. Bapak pun enggak memulis nih. Iya bu, iya bu. Baris pulang sekarang. Iya burun. 27 Maret 2014. Bisa gak sebutkan jumlah pinjaman kamu sampai berapa? Sekitar 10 juta lebih. 10 juta lebih. Selain untuk biaya ini bapak, katanya untuk biaya ibu ya? Iya buat sehari-harinya terus sama buat hutang-hutangnya itu mas. Hutang. Yang hutang bapak apa ibu? Kenapa? Yang hutangnya bapak dulu. Oh. Bapak juga punya hutang juga? Punya hutang. Ibu juga punya hutang. Jadi kan sebagai anak meringankan beban orang plastik itu dengan cara membantunya. Bepan Faris kian berat saja. Faris terjerat hutang. Apalagi Faris mendadak jadi tulang punggung keluarga. Baik anak ibu. Saya juga sendiri gak nyangka kok. Faris sering lo gak sulitabuang? Ya semen ya. Papanya masuk itu LP itu. Sering ngeluh. Luhnya gimana? Ya buat bayar adiknya sekolah. Ya buat nontrak rumah itu. Assalamualaikum Nek. Misalam. Ya apa Pak Faris? Gini Nek. Pak Faris lagi duit-duit ini. Untuk biaya di sekolah. Kasih ya Nek. Gini Nek. Bapak kamu sudah tengok dulu ya. Oh udah Nek. Kemarin baru saja yang ke Faris tengok. Alhamdulillah sehat. Ya ternyata bapak baru senyala. Betul ya. Bapak kamu di penjara. Masih banyak mas. Masih banyak. Kira-kira berita. Belum lagi yang buat ke biaya pembelaan bapak caksa itu. Waktu bapak ditahan waktu nasidang kan sempat tarik pinjaman sana-sini buat biar terbebas. Padahal itu barang dari kakaknya sendiri. Barang dari? Kakaknya. Terus? Bapak kan udah berhenti disuruh jualin. Ya di tengah malam itu telepon. Tiap jam 1, jam 2 selalu telepon gitu. Turun jualin. Biasanya kan gak pernah temen-temennya telepon jam segitu. Biasanya jam 11 itu temennya telepon. Ada saya, ada ibu lagi di ruang kamu kumpul udah diangkat. Tapi kalau dari kakaknya ini selalu keluar rumah atau benar. Perihal ekonomi pula yang bikin hubungan kakak beradik bapaknya kurang harmonis. Luar kakak Faris penuh intrik. Faris beruntung masih punya nenek kalimah yang peduli. Nenek kalimah pula yang membesarkan dirinya. Sedikit berjeki dari ada-ada yang lain untuk hidup mau dikirim terima kasih. Terima kasih. kenapa bapakmu tidak menjalankan ibu kamu. Oh, emang gak aku, nek? Karena sementak bapakmu nikah dengan ibu kamu hidupnya susah melihat suara-suara bapakmu. Hidupnya senang-senang. Mungkin ibu membawa senang. Wah, penerian gak ngomong begitu, nek. memang kenyataan begitu. Ya udah, Faris ini dikuatnya. Nanti gak? Iya, selalu itu. Bapak masuk penjara, tak lama kemudian ibu da Faris jatuh sakit-sakitan pulang. Hari ini kita ke dokter ya, bu. Dokter? Iya, bu. Alhamdulillah, tadi saya dapat terjeki. Buat adik kamu aja, ya. Masih banyak biaya buat sekolah. Ibu kan lagi sakit, ibu. Ibu ini harusnya. Tidak, ibu. 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 Kok gitu sih, ibu? Faris menggantikan bapak sebagai kepala keluarga mendewasakan Faris lebih cepat. Pun untuk urusan asmara. Faris jatuh hati kepada seorang janda beranak luar. Faris keasmaran. Terus kata-kata dia ambil bola, macin-cin, ambil, terus jual. Dapat duang uangnya untuk bayar utang. Faris banyak utang? Saya itu enggak tahu. Kalau banyak utang-utangnya itu juga enggak tahu. Utang sini-sini itu enggak tahu. Ya cuma tahunya saya itu sifatnya mulai berubah itu sejak kenal sama perempuan. Sudah itu aja. Sejak kapan? Sejak setelah hari raya. Tiga bulan kan kalau enggak empat bulan. Sekarang hari raya ini? Apa yang berubah dari Faris? Ulangnya agak malam. Terus kalau telpon sampai malam-malam. Kalau dimarai besok kerja ya ya sebentar biasanya enggak pernah gitu. Suasana sebuah rumah sederhana di Sedati Agung 1 Kejamatan Sedati Sidoarjo, Jawa Timur sudah tak sama lagi. Kalimah pemiliknya sudah tiada. Yang tersisa hanya kenangan akan nenek 77 tahun itu. Itu namanya orang tua seperti anak kecil itu. Gampang ya, sulit. Apa sehari-hari kalau misalkan makan ibu Kalimah masih makan sedia atau disuap? Ya kadang diambil no, kadang ambil sendiri. Pokoknya minta ditarik dulu. enggak ditarik dulu, enggak mau langsung dikasih no, enggak mau. Harus ditanyain, enggak makan no. Kalau itu ya diambil no. Kalau itu ya enggak. Di hari tuanya, nenek Kalimah diat ibadah. Kepada Faris cucunya perhatian selalu. Bahkan boleh dibilang Faris menjadi teman curhatnya pula. Bersama kan sering nenek dapat omongan-omongan yang enggak enak dari anak-anaknya itu. Nenek ngomong apa? Enggak, enggak cerita. Cuma pas waktu main ke sana ada anaknya yang ngemarahin lah, yang ini itu sempat sekali pernah dengar ada yang berkata yang enggak pantas lah kata kotor kepada nenek itu. Kenapa, kenapa? Ada yang kata yang kotor enggak pantas didengar diucap kepada nenek. Siapa yang mengatakan kata-kata kotor? Anaknya. Anaknya ke? Pertama. Ke nenek? Iya. Senenya, Pak Faris sudah lama? Eh, iya nih. Sudah lama, nik. Senin, 12 Januari 2015. Hari kematian Kalimah. Hari dibunuhnya Kalimah. Dan, si pencabut nyawa nenek itu tak lain cucunya sendiri, Yoni Al-Farisi alias Faris. Hari Senen. Jam berapa? Jam, sekitar jam lima. Ketemu nenek di mana? Di rumah. Terus nenek bilang apa? Atau kamu bilang apa? Waktu-waktu itu kan mobil saya serepkan teman saya. Saya capek. Nanti saya angkot? Iya. Ada teman yang minta gantian, nyetir. Saya kasih. Nanti jam-jam tujuh, katanya dia pulang. Saya dari rumahnya kan tegak juga sama nenek. Daripada saya nanti balik-balik tanggulan ini sedaki, saya buat tiduran bersama nenek. ya itu sekitar jam 4, 5, 5, 5, di telpon waktu tidur itu mobilnya waktu di telpon iya nyambah mobil itu mobilnya itu Setelah itu saya mau meluncur ke sana di depan dulu saya suruh cek hatinya atau businya kan biasanya kotor itu Setelah itu bisa terus lihat tanya nenek nenek belum makan Apa? Belum makan Kan nenek susah makan Apa? Nenek susah makan Terus? Akhirnya saya ada rencana buat beli basuh Bu Maksudnya dua bu Masuk dua Iya bu Makan nenek Bapak nenek Ketinggalan Masuk Masuk Pindahan di mana Makan Ya udah Nek Makan dulu Saya suling pasangan ada pikiran seperti itu langsung mau meluncur itu Setelah makan basuh itu? Setelah makan basuh Akhirnya saya cegat mobil saya pengedangan saya bawa nenek masuk ke dalam mobil Terus? Motor kamu taruh di mana? Kenapa? Motor kamu taruh di mana? Dibawa yang itu Kan motor Nek 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 Temannya siapa namanya? No Siapa? No No? Suharno apa siapa? Nama lengkap? Enggak Kerananya No aja itu Terus? Dia bawa Motor kamu? Enggak Itu emang Motor dia Oh Mobilnya dibenerin dulu gak? Mobilnya Kan mau bawa kan? Enggak Sudah bisa Ternyata kabelnya ada yang lepas Oh Pas kamu kesana Sudah bisa? Iya Iya Pulang Mobilnya sudah tawa lagi Terus kamu Bawa mobil Sama nenek? Iya Kalau gitu malam ya? Enggak Enggak sampai malam Masih kitar jam Menaman Habis mati Habis itu Kamu bawa nenek kemana? Diajak muter-muter dulu Kemana aja? Dibuat nari Dari Ngedangan ke Sidoarjo Ke situ Sidoarjo Sampai numur Penumpang habis Dengasukkan kewaru Kalau gitu Kamu bawa nenek Kamu gak bawa penumpang ya? Bawa Bawa penumpang juga? Oh iya Sekalian Hiburan Nah itu Kamu narik Penumpang itu Sampai jam mana pagi? Ini cuma Dari ngedangan Ke Sidoarjo Sidoarjo Sampai Sampai sekitar Jam setengah Lapan Setengah Lapan Penet 4 Ke Sidoarjo Tidur 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 Tidurnya kan kurang sehat Saya kasih vitamin itu Itu buat Apa Tanguin musik Kesehatan Vitamin itu Kamu dapat dari mana? Beli Kapan beli? Kan saya Biasanya kan merokok Kalau rokok habis kan Selalu Itu buat vitamin Vitamin itu Buat vitamin Lainnya dikasih berapa vitaminnya? Lima kukir Ini menek Sekitar jam lapanan Terus? Setelah itu Baru Penetasi Masuk ke tol Dan reaksi Lakukan hal yang Gak sepantasnya dilakukan Apa? Dan lakukan hal yang Gak sepantasnya dilakukan Jadi Dia Kamu mumpulnya Pas dia lagi tidur? Iya Dia tidurnya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri Ke kiri Nah pas kamu Mulai nonjok Di daerah mana? Di daerah Hah? Daerah Apa? Di daerah Di daerah Di daerah Maksudnya di daerah mana Itu tolnya? Daerah Mau Daerah Daerah Kalau tuju pakai tangan apa? Kiri Tangan kiri Kalau gitu Kamu nyetir Kamu begini ya? Dada di sebelah kanan Terus abis muku Abis dada Kepala Kepala sini? Apa dia gak bangun tuh kamu pukul? Enggak Enggak bangun? Enggak Enggak Cuma melek sebentar aja Selalu gak cekik Enggak 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 apa-apa Jadi saya cekik Lepang Setelah itu Saya bingung Mau gitar Gimana Akhirnya Saya buang Di Tolera Kilometer 400 Setelah itu Saya pulang Terus abis Kamu pukul Gajah Terus pukul Kepala Abis itu? Terus pukul Abis Mencekin Kamu pukul Berapa kali? Sekali Bukul Sekali Lalu mengekiknya Lipis Iya Lipis Ngekiknya Pake satu tangan Satu tangan Satu tangan Kalau gitu lama ya? Sekitar Sepuluh menit Sepuluh menit Nyekik Terus dia Apakah gak berlukan perlawanan Apakah gak Megap-megap 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 Kepala Teriak lagi Enggak Terus dia bilang apa? Mengucapkan kalimat Sehadap itu Terus? Udah Mengucapkan kalimat Sehadap Dia sempat lihat Muka kamu? Iya Dia kaget Apa gimana? Enggak Loh Kalau nanti tinggal di jalan Bias Tiga banget Kamu Enggak Enggak Tenggak 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 Kustiah gelisah Tubuhnya Kalimang Tak kunjung pulang Hingga larut malam Kustiah sempat mengira Ibunya ikut pengajian Hanya saja Kejanggalan Ternyata Lebih kencang Itu ibu-ibu Harisan udah Pada pulang Sama pengajian itu Kemana ya Ibu Dari kamar mandi itu Airnya puter Terung Kamar mandi Ibu Terus di ruang tamu Dalam mandi itu juga ibunya si Faris Gendong si Faris Terus bapak itu jalan mengendar mandir Belum kejadian Iya mamanya yang mengendar mandir Tapi sebelum kejadian itu Ngomong sama saya ini mbak Kustiah ini Malam semakin larut Kalimang tak juga datang Abdul Khalid anak sulung Kalimang Juga ikut mencari Dan ingatan Kustiah memastikan Jika sore hari itu Kalimang pergi bersama Faris Sang cucu kesayangannya Si kemudahan siapa? Tidak tahu tapi saya lihat Tadi si Faris lagi luar Baris tidak tangi Namun Faris mencela menceli Bahkan malahan marah Saat ditanya keberadaan kalimah neneknya Aneh Sampai kemudian Polisi menemukan barang bukti Di mobil angkot yang biasa disopini Faris Apa itu? Cincin yang biasa dipakai nenek kalimah Di tengah jalan Loh Polonya di tinggal di jalan Iya sih Tiga banget Ya itu Tidak tahu Bukan urusan saya Iya Namun neneknya di tinggal di jalan Ya biar Bukan urusan saya juga Lah kok Aku kan urusan itu nenek kamu Ya Nggak tahu lah saya Ini jadi saya sih Cari kan urusan Ya tapi sama kamu Ya ini tangan jalan Coba cari tangan jalan Aduh gimana sih Ya yaudah lah Sampai urusan saya Aris 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 Dia melakukan pembunuhan Kita tidak mempercayai keterangan tersangga Kita lakukan upaya pengledahan Tepatnya di mobil angkotan umum Yang digunakan oleh tersangga Alhamdulillah disitu kita menemui titik terang Yang dimana kita menemukan Satu buah cincin yang digunakan oleh neneknya Itu mukanya bagaimana ya? Di bagian dashboard mobil Seperti itu Di bagian dashboard mobil Tepatnya disebelahnya itu ada dompet tersangga Seperti itu Itu merupakan petunjuk kami Bahwa tersangga ini memang benar pelaku Saya punya feeling seperti itu Polisi kemudian membeber Motif dan modus waris Menghabisi neneknya sendiri Jadi dapat kami sampaikan bahwa Ada pun motif dari tersangga ini Sebetulnya yang pertama adalah buah Karena kalau kita telusuri Dia merupakan satu-satunya tulang punggung Tulang punggung dalam keluarga Yang dimana dia menghidupi Ibunya yang memiliki Ya sakit Yang sedang kondisi sakit Kemudian adeknya Dan neneknya Nenek dari ibunya Orang tua ibunya Kemudian Bapaknya ini Sedang menjalani hukuman Terkait dengan kasus pidana Jadi dia merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga Yang dimana memang sesuai dengan kebiasaannya Nenek ini selalu Memberikan bantuan sejublah dana Kepada pelaku ini Karena kalau menurut keterangan-keterangan yang kita peroleh Karena memang Nenek ini dekat dengan Dekat dengan cara emosional Dekat dengan cucunya Nah Menurut keterangan dari Tersangka Ataupun dari keluarga korban Keluarga korban mengakui bahwa Terakhir sebelum pembunuhan Tersangka mendatangi rumah Neneknya ini Dengan maksud untuk Meminjam uang lain Meminta bantuan Berapa? Jumlahnya Kurang lebih 2 jutaan Yang dimana Itu untuk Membantu proses pengobatan dari Ibunya itu tadi Dan membantu bapaknya yang sedang Menjalani masa hukuman pidana Jadi Pada saat itu memang Neneknya ini tidak Menyangkupi Karena memang ada Mau digunakan uang tersebut Untuk acara pengajian Pengajian besar keluarga Seperti itu Benarnya bukan karena Cuma Karena Sakit hati aja Karena nenek dikatain seperti itu Kan gak sepantasnya Anak mengucapkan Katanya gak baik Kepada orang tuanya Siapa yang ucapkan itu? Ya saudara-saudara Bapak itu Saudara-saudara Bapak? Loh Kok yang digunakan nenek? Harusnya saudara-saudara Bapak Aduh yang digunakan? Enggak Karena kasih yang aja nenek Udah Sakit-sakitan Udah itu Nenek sakit apa? Sesak nafas Biasanya itu Adakah benar begitu? Atau Lagi-lagi Dali palsu belakang Rekaan Faris Jika untuk alasan Membelan neneknya Lalu mengapa Faris Melucuti perhiasan korban juga? Jual Kesiapa? Kepada Bukan emas-emas itu Di mana? Di daerah Lajamada Seterus jual Di Jual berapa? Gelang sama satu cincin Rp2.700.000 Berapa? Rp2.700.000 Rp2.700.000 Uangnya untuk apa? Buat bayar hutang Nah Rp2.700.000 Bayar hutang berapa kamu? Bayar hutang Saya kasihkan Orang tua Sama saya pinjamkan lagi Bagi keluarga Kematian nenek Halimah Di tangan cucu kesayangan Yang Faris Belum bisa diterima Sebagai kenyataan Sayang ya Gak tau lah Pokoknya sayang sama dia Ada uang Dari kecil Dia disayang Ada uang Ada makan ya itu Pasti kasihkan itu Kok sampai gitu Saya terlalu heran Kalau kecil saya kira Gak mungkin Karena butuh uang Karena butuh uang Tapi itu akhirnya Karena dia itu punya Pacar Jahat dan anak dua Katanya itu Pasti dia gak tau Gak pernah ditemukan Ini cuma itu aja Sehari-hari Yang mau bertemu Kehidupan Faris Sama keluarganya Nihatannya baik aja Baik-baik saja Terusnya malam banyak Paling suway yang Paling betul-betul sayang Masa sendiri juga Paling sayang Tapi Nihatannya seperti gitu Sudah gak gimana ya Nah itu Nah itu Tadi kata Pak dari Sampuannya susah Pak dari Sampuannya susah Ikum Ikum Ya ikumnya berat lah Untuk hidung Biar Kospor Kontra Agung Biaya adiknya Anak-anak baru lulus Kirim doa Kirim doa ke nenek Kirim doa Surat Yasin Setelah sholat Baca Yasin Kirim doa Minta maaf lah ke nenek Minta maaf Kamu mimpi nenek ya Cuma jarang Yoni Al-Farisi Alias Faris Tega-teganya Mengganyang neneknya sendiri Kalimah Perhiasan sang nenek Lantas di Lego Buat bayar utangnya Yang tersebar di sana sini Kejahatan Apalagi Sampai menghilangkan Jawa orang lain Mestilah Dikanjar hukuman Dari Penerapan pasal ini Yang kita Terapkan Itu Pasal 340 Kemudian Kita Dindukkan juga Dengan pasal 365 Nah ini Ancaman hukumnya Emang di atas 5 tahun Tetapi bisa maksimum Sampai semua hidup Karena apa ini Merupakan suatu perbuatan Yang menurut kami Sangat-sangat Di luar batas Seorang yang Mempunyai hubungan darah Lagi langsung Dan neneknya Melakukan hal seperti ini Tetapi Itu juga Semuanya Bergantung kepada Nadi pada saat Di sidang pengadilan Bagi memelan Maupun Pertimbangan Hakim Dan penilaian Hakim Untuk Memberikan hukumannya Yang setimbal Bagi pelaku Kamu kepikiran ya Pas membunuh Kemudiannya Kamu akan diproses hukum Kayak gini Kepikiran ya Kepikiran Harpanya cepat keluar Jadi masa remajanya Tidak di Tahanan Sipu aja Kirim doa Kirim doa ke nenek Kirim doa Surat yasin Setelah sholat Baca yasin Kirim doa Minta maaf Ke nenek Minta maaf Sekarang mimpi Tidak berkata Tidak berkata Apa-apa Cuma Terus senyum aja Senyum aja Ya Tidak bilang apa-apa Tidak bilang apa-apa Cuma Sekitar Bayangan Itu aja Terus senyum aja Terus senyum aja Terus senyum aja Terus senyum aja